Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur, menarik minat negara-negara anggota G20 dalam perhelatan KTT di Bali. Negara-negara anggota G20 yang tertarik terhadap IKN Nusantara, antara lain Jepang, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Dilansir dari Kompas TV, hal itu ia sampaikan dalam diskusi daring bertema pentingnya mitigasi bencana dalam perencanaan IKN akhir pekan lalu. Basuki mengatakan, dalam forum HELP ini diusulkan ada workshop lanjutan mengingat belum dibahas secara detail dari IKN terkait Sustainable Water Management di IKN Nusantara. Kementerian PUPR berharap workshop lanjutan dari HELPG 20 terkait Sustainable Water Management di IKN Nusantara dapat digelar pada awal tahun depan. Sebelumnya, Korea Selatan sudah menyatakan minatnya untuk ikut berpartisipasi dalam membangun sistem air bersih di Ibu Kota Nusantara. Korsel diharapkan dapat ikut aktif mendukung persiapan hingga pelaksanaan World Water Forum, WWF, ke-10 yang akan diselenggarakan pada 18-24 Mei tahun 2024 di Bali. Basuki menyebut, rencana awal konstruksi akan dimulai pada 2024, namun Kementerian PUPR berharap dapat dipercepat proses penyusunan rencana teknis secara rincin, sehingga dapat mulai dibangun instalasinya pada 2023. Kementerian PUPR juga telah mengadakan pertemuan bilateral dengan pemerintah Jepang membahas investasi di IKN. Pertemuan itu digelar di selaka TTG 20 Bali. Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September tahun 2022 lalu. Di antaranya pembangunan jalan tol dan jalan nasional, penyediaan air baku, rumah untuk pekerja konstruksi IKN, serta penyiapan lahan siap bangun, land development. Terkait dengan pertanyaan kemungkinan partisipasi investor, Basuki menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Jokowi untuk mempercepat pembangunan IKN. Investor asing juga dapat terlibat misalnya untuk membangun rumah sakit, sekolah, pasar, dan infrastruktur lainnya. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata, MLIT, Jepang Mitsushima mengatakan bahwa Jepang memiliki ketertarikan yang besar terhadap proyek IKN. Berdasarkan permohonan Menteri MLIT, JICA telah mengajukan surat kepada Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga untuk melakukan survei di IKN pada akhir November ini.